Assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel My Beauty Country kali ini saya lagi ada di Garut, tepatnya lagi ada di Bunderan Simpang 5 Garut nah kita akan mereview salah satu hotel dan villa yang ada di area pusat kota Garut jadi ini tuh tempat yang sangat strategis kalau teman-teman mau misalnya liburan ke beberapa area atau ke tempat wisata yang ada di Garut terus mau istirahat atau transitro di hotel ini, ini tepat banget karena berada di pinggir jalan raya dan juga mudah banget diakses kalau teman-teman mau ke sini pakai Google Map, titiknya tepat banget nah ini ada di jalan Tarogong gitu teman-teman, jadi ini benar-benar di pusat kota Garut namanya Aleira Hotel dan Villa nah kita tepat berada di parkiran, ini parkiran dari hotelnya untuk parkirannya sendiri tidak terlalu luas tapi memang disesuaikan dengan jumlah villa dan hotelnya yang tidak terlalu banyak pas masuk teman-teman langsung akan melihat geretan sofa besar dan nyaman untuk menunggu check-in nah Aleira Hotel dan Villa ini memang suasananya sangat homie banget pada dasarnya memang awalnya ini tuh rumah yang berubah menjadi hotel dan villa nah di Aleira Hotel dan Villa ini banyak banget ornamen-ornamen seperti gucci atau hiasan-hiasan dan juga desainnya itu memang benar-benar mirip rumah nah selain itu sofanya juga banyak teman-teman dan besar jadi nyaman kalau nunggu check-in jadi disini ada sofa, disana, disitu, ah pokoknya banyak deh jadi kalau teman-teman capek, belum ke bagian kamar atau masih disiapkan banyak disediakan sofa nyaman untuk istirahat nah di sebelah sini teman-teman bisa lihat ada taman kering yang ada kolamnya gitu cuman kalau buat saya ini bisa lebih manis kalau ditambahin tanaman asli ya biar lebih segar nah di hotel ini nggak ada deposit hanya siapkan aja kartu identitas di belakang resepsionis itu ada resto untuk kita sarapan nanti ya nah uniknya di sebelah sini ada satu set meja dan kursi makan yang benar-benar desainnya itu seperti di rumah-rumah dan juga ada wastafel dan seperti yang sudah saya katakan disini tuh banyak banget ornamen seperti gucci-gucci dan keramik-keramik yang antik terus disini ada dapur yang didominasi kayu ada minibarnya terus juga ada dapurnya ini bukan dapur umum tapi dapur memang digunakan untuk petugas hotel memasak mari kita eksplor area luar dari restonya nah di luar ini masih ada banyak kursi jadi masih nyambung ya area resto tapi ini tuh suasananya open space atau semi indoor gitu dan view-nya langsung ke taman kecil nah disini tuh ada tipe kamar nomor 7, 8, 9, 10 nih yang bawah 2 yang atas 2 itu tuh tipe standar atau tipe termurah di hotel ini nah kalau yang depan ini tepat jam 12 itu adalah tipe deluxe villa nah kalau yang kanan dibawahnya tuh musola kalau atasnya itu tipe family nanti saya akan lihatin harganya ya tapi sebelumnya kita akan lihatin dulu area yang paling cantik dari villa ini kita akan eksplor area paling cantik dari hotel ini yep kolam renangnya punya desain tropis yang cukup kental dengan ornamen dan juga pohon kelapa yang makin mendukung nah suasananya tuh kayak vila-vila di pinggir pantai gitu teman-teman terus kolam renangnya itu dia ada kolam renang yang dangkal dan juga yang dalam cuman gak ada sekat jadi buat teman-teman yang bawah si kecil tetap hati-hati ya karena gak ada kelihatan batas antara kolam yang pendek dan yang dalamnya yang pendek cuma 50 cm yang dalamnya 120 cm nah ada beberapa tipe ini yang viewnya langsung kolam renang yaitu family suite villa nomor 18 diluck villa terus juga ada tipe standar nomor 14 dan 15 dan ada tipe suite double nomor 16 kalau mau tipe yang viewnya langsung kolam yang tadi saya sebut ya terus juga disini ada ruang bilas jadi dekat kolam renang itu ada tempat bilas gitu kita lanjut lagi explore area lainnya disini ada tempat wudhu dan musholat kecil jadi teman-teman kalau mau sholat bisa di kamar atau juga bisa di area sini cukup cozy dan homey ya nah di atas sana ada satu tipe lagi yaitu tipe superior kita akan room tour dan kebetulan saya nginap di tipe itu disini tuh ada taman yang tadi kita lihat dari resto nah ini kurang ada playground ya biar ada aktivitas untuk anak-anak yuk kita review nah tipe superior ini cukup unik dia ada di lantai 2 dari resepsionis ya pas masuk saya cukup kaget karena pas lihat kenapa kaya rumah gitu terus suasananya bener-bener kaya family room ya atau juga living room dari sebuah rumah nah disini tuh ternyata ini tuh living room yang disediakan untuk semua tipe superior jadi teman-teman bisa pakai nih fasilitas ini jadi kalau teman-teman bawa keluarga besar juga bisa nanti teman-teman pesen per kamar dan kita bisa ngumpul nih di area living room ini karena ini khusus buat teman-teman yang nginep di area superior nah ini adalah resepsionis dan taman kering yang tadi kita sudah review nah di area ini kembali lagi kita lihat beberapa guci terus juga ada keramik-keramik unik dan klasik jadi kalau bawa si kecil memang cukup harus hati-hati ya takut kesenggol gitu karena bagus-bagus banget jadi sayang kalau sampai rusak nah dekat dengan area superior atau kamar-kamar superior ini ada area meeting room jadi ini tuh cocok nih kalau untuk ngadain acara kantor terus nginepnya di area superior bisa ngumpul-ngumpul di living roomnya dan langsung deh meeting di area meeting roomnya ini cukup lengkap udah disediakan beberapa kayak alat-alat gitu ada mic-nya terus ada speaker ada proyektornya juga terus juga ada layar jadi cocok nih untuk meeting atau juga pelatihan gitu nah ini dia beberapa kamar ada nomor 4 terus juga ada nomor 3 ada nomor 5 dan nomor 6 nah ini tuh adalah kamar-kamar tipe superior nah ini nomor 5-nya ini dia nomor 6 dan inilah kamar yang kita pesan yuk kita akan room tour gimana sih penampakan dari tipe kamar superior ini nah pas masuk kita langsung melihat ada sebuah bed yang cukup besar kayak king size gitu terus juga ada jendela yang cukup besar ada lemari ada televisi nah di sebelah sininya ada 2 buah air mineral teh kolisrik dan seperti biasa teh, kopi, dan gula nah sebelah dari televisi itu ada lemari yang cukup besar dan juga gayanya tuh klasik nah di dalamnya tuh ada mukena jadi temen-temen bisa pakai ini fasilitas mukena dan sajadah yang ada disini yuk kita lihat bagaimana penampakan kamar mandinya nah untuk kamar mandinya itu gayanya benar-benar kayak kamar mandi di rumah-rumah gitu ya terus juga ada toilet duduk ada apa shower showernya air hangat hangatnya cukup lancar terus juga ada pembatas antara tempat mandi dan juga ada wastafel dan di kamar mandinya cukup banyak gantungan jadi jangan khawatir kalau mau gantung handuk atau pekaya nah disini ada jendela besar yang view-nya tuh langsung ke taman kecil yang tadi kita sudah review nah untuk tipe superior ini memang gayanya benar-benar mirip kamar-kamar rumah ya jadi gak ada suasana kayak hotel-hotel gitu jadi kayak di rumah nah untuk harga sendiri saya dapet 300 ribu udah plus breakfast karena lagi ada promo gitu nah untuk harga normalnya saya simpen disini ya untuk harga antara aplikasi dan juga harga dari villa biasanya beda-beda kadang lebih murah kadang lebih mahal jadi temen-temen bisa banding-banding nah disini ada 2 buah handuk dan juga sendal sendalnya cukup unik disimpen di atas bed biasanya di dalam lemari ya nah disini ada jam juga dan juga ada AC-nya AC-nya cukup berfungsi walaupun ada suara-suara gitu tapi gak berisik sih temen-temen cuma ada suara yang dikeluarkan dari AC-nya nah ini adalah living room yang tadi yang living room umum untuk semua tipe superior nah di depannya juga ada balkon dan kursi-kursi besar yang juga bisa dinikmati oleh semua yang menginap di tipe superior nah disini tuh temen-temen bisa lihat taman yang tadi kita review di bawah ya nah disebelahnya itu ada tipe standar nomor 9 10 dan 7 8-nya di bawah itu tuh pintunya langsung keluar jadi gak ada living room-nya nah kalau yang ini adalah tipe suite villa family ya nah kalau yang sebelas ini adalah tipe deluxe villa karena konsep hotelnya tuh kayak rumah jadi ada kamar nomor 1 nih yang ada pintu pas buka pintu tuh langsung lobby dan resepsionis nah ini kelebihannya mudah menghubungi resepsionis tapi kekurangannya kurang privasi nah disini juga ada kamar nomor 2 ini tipe suite dan buka kamar langsung restoran karena langsung ke area publik memang kurang privasi tapi kembali lagi gak sepi dan mudah menghubungi resepsionis kita langsung sarapan aja disini ada orang yang jus air mineral terus juga ada kopi teh dan gula ada ayam crispy yang belum direfill terus juga ada kue tiyo goreng ada capcai dan juga ada nasi putih gak ada nasi goreng ya disini nah untuk buahnya hanya ada semangka ada pai mangga terus juga ada cake dan juga ada roti bakar nah ini tuh gak banyak variasi buffetnya tapi harganya cukup terjangkau untuk tambahan sarapan anak-anak cuma 30 ribuan aja mungkin segitu aja semoga bermanfaat terima kasih banyak sudah subscribe assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati